Nah itu kali ini Om Tani akan bahas satu aspek dari beberapa masalah yang dihadapi petani cabai yaitu teknik pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita jumpa lagi untuk menyapa sahabat Om Tani Saya kali ini sendiri karena asisten Om Tani lagi meliput cabai di lapangan Tentu petani saat ini lagi bersenang ya terutama petani cabai Harga cabai kalau nggak salah saya kemarin ya ke salah satu pasar tradisional itu harganya 85 ribu Tapi nggak tahu ya kalau di petani dibelikannya 35-40 ribu Rasanya sih oke ya harga cabai kita Sekarang ini bahkan beberapa petani yang kita wawancarai di ada di Garut dan di tempat lain Mereka sangat menyambut antusias Ya itulah bagi petani apabila harga bagus ya pasti mereka akan senang dan Antusias untuk menanam komoditas ini dan bukan cuma cabai beberapa komoditi lain juga Sangat bagus di era pandemi Tapi kali ini kita akan bahas mengenai tanaman cabai khusus untuk petani cabai Dan jangan khawatir nanti juga asisten Om Tani akan mendampingi saya untuk mengupas tuntas OPT atau organisme pengganggu tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman cabai Baik hama ataupun penyakit Namun sebelum kita sampai ke sana kita dengar dulu liputan yang dikunjungi oleh asisten Om Tani Silahkan Cabai merupakan salah satu tanaman hortikultura yang hampir ditemukan di seluruh wilayah pertanian di Indonesia Baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar Yang dibudidayakan oleh petani karena memiliki manfaat yang cukup banyak Tanaman cabai juga selain memiliki teknik pembudayaan yang mudah Tanaman cabai memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang tinggi Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh petani dalam membudidayakan tanaman cabai Yaitu kondisi lahan yang tidak mendukung Kurangnya modal Tidak lengkapnya ketersediaan sarana dan perasarana Penanganan hama dan penyakit tanaman cabai dan masih banyak lagi Petani harus mengetahui dan memperhatikan masalah-masalah seperti ini Agar dapat merencanakan cara yang tepat untuk menghadapinya Pengendalian OPT menggunakan bahan kimia dan pemberian pupuk yang berlebihan Seringkali menimbulkan masalah baru Seperti hama akan lebih tahan terhadap bahan kimia tertentu dan hasil juga kurang maksimal Naik turunnya harga di pasaran juga merupakan permasalahan dalam pembudidayan cabai Kebanyakan petani akan menanam suatu komoditas jika komoditas tersebut memiliki harga yang cukup tinggi Cara pembudidayan yang kurang tepat Serta penanganan OPT dan pemberian pupuk pada tanaman Petani sering menggunakan cara-cara yang kurang tepat dalam menangani harga tersebut Akhir-akhir ini harga cabai melonjak tinggi di pasaran Sehingga para petani cabai cukup lumayan menikmatinya Sehingga daya tarik para petani untuk menanam cabai sangat tinggi Namun tak semua petani dapat menikmati Karena adanya beberapa masalah yang dihadapi Curah hujan yang tinggi juga dapat berpengaruh terhadap tingginya serangan hama dan penyakit Pengendalian OPT dengan cara yang kurang benar juga menjadi permasalahan dalam pembudidayaan tanaman cabai Menurut Purwanto dan Destiani 2015 Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembudidayaan tanaman adalah kurangnya pemahaman petani Terkait hama dan penyakit tanaman Serta cara pengendaliannya yang benar Petani sering menggunakan bahan-bahan kimia dengan dosis yang berlebihan saat melakukan pengendalian OPT Misalnya dengan mencampur bahan dengan bahan lainnya Mereka tentu beranggapan bahwa cara ini lebih cepat dibandingkan dengan cara lain Penggunaan bahan kimia memang memberikan respon yang baik Namun hal itu perlu diperhatikan penggunaannya dengan cara yang tepat Karena jika penggunaannya kurang tepat Justru OPT akan terjadi resisten atau kebal terhadap bahan kimia tersebut Kekurangan modal dalam penyediaan sarana juga merupakan masalah yang sering dihadapi para petani Bukan hanya petani cabai tapi juga budidaya tanaman lainnya Petani menginginkan proses pembudidayaan yang dapat meningkatkan produksi cabai dengan baik Namun karena keterbatasan modal membuat petani sulit melakukan hal tersebut Nah asisten om tadi sudah datang Ayo kita bahas mengenai beberapa data juga kita dapat literatur dari Litbang ya Kita bahas tuntas kemudian kita juga akan bahas nanti mengenai OPT pada tanaman cabai Nah kita juga selain yang kita sampaikan ini tentang bagaimana cabai begitu banyak manfaat ya Kenapa ini banyak dihidayakan Jadi hampir tanaman ini sebetulnya gak pernah punah dari kehidupan kita Di restoran, di rumah-rumah tangga Ya rasa aja sih kalau gak pakai cabai Gak enak gitu Gak enak Ada sekarang malah level-level cabai itu makan challenge-challenge yang di youtube-youtube dong Yang kalau kita makan level 10, level 100 gitu kan Itu kan sebenarnya membuat cabai, harga cabai itu mahal Ya jadi tentu ini menarik bagi petani cabai Namun ya apa ya seperti yang kita sampaikan tadi di awal bahwa memang petani itu jika harganya komoditi yang mereka pelihara itu bagus maka dia akan daya tariknya tinggi Tetapi jangan lupa bahwa suple yang rendah itu akan menimbulkan juga kenaikan harga yang tinggi Di suple yang tinggi juga akan, itulah sudah seperti itulah Supply and demand Ya bahkan kita menemukan satu literatur dari tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ini pada tanaman atau pada budidaya cabai itu Yang dituliskan oleh sumbernya pusat penelitian dan pengembangan hortikultura Pusat litbang ya om ya Iya pusat litbang Jadi mereka mengatakan bahwa pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau hama dan penyakit itu berdasarkan konsep pengendalian hama terpadu itu yang dulu sering disebut dengan PHT Itu dibagi menjadi ada dua yaitu secara preventif sebelum ada serangan Kemudian secara kuratif setelah ada serangan Nah ini juga pengendalian OPT secara preventif ini ada beberapa macam lagi om ya Jadi ada modifikasi lingkungan seperti pengaturan pola tanam, pengaturan sistem tanam, pemilihan varietas, pengolahan tanah, pengapuran kalau diperlukan juga modifikasi iklim mikro dan juga pemupukan yang merimbang Oke Ini semua yang kita dapat dari sumber litbang ya Masa sumber litbang Dari litbang itu pengendalian OPT secara preventif yaitu Pemilihan benih atau perlakuan benih kemudian perlakuan tanah kemudian Bahkan dulu ada yang melakukan perangka OPT gitu ya Ada juga yang Ada yang pakai lampu om ya Ada yang pakai Kemudian pemanfaatan sumber daya hayati Kemudian pemanfaatan biopesisida atau penyemprotan fungisida Jadi kalau disebut disini fungisida berarti penyemprotan penyakitnya ya Jadi kepada penyakitnya tapi mungkin ini maksudnya penyemprotan pesticida Pesticida jadi ada yang tadi biopestisida ada juga yang kimia gitu Iya oke Terus ada lagi modifikasi lingkungan ini juga menjadi bagian dari modifikasi lingkungan yaitu pengaturan pola tanam Pengaturan pola tanam itu penting bukan cuma terhadap tanaman cabai maksudnya Penyakitnya pengaturan pola tanam itu adalah pada lahan yang sama bisa mengatur pola tanam Bisa jadi kalau kita dapatkan dari metode yang disampaikan oleh Litbang Litbang ini adalah Januari Maret itu adalah kecakalap adi Kemudian April Mei mungkin tanaman bawang Kemudian dilanjut Juni September adalah tanaman cabai Balik lagi November Desember adalah bawang Tetapi ini biasanya terjadi di daerah kayak berdebus ya Yang tanam cabai atau tanam bawang Di tanaman di lahan sawah Ini kalau bicara cabai atau bawang bicara di NRK ya mungkin ini pola ini gak bisa dilakukan Karena mungkin pola tanamnya dengan tanaman yang berbeda Yang berbeda Yang sesuai Ada beranya juga punya di Oktober ya Ya Oke Lanjut Juga pengaturan sistem tanam Ada yang tumpang sari, tumpang gilir, menanam tanaman perangkap Jadi menanam tanaman penghadang atau menanam di dalam rumah kasa Untuk juga menekan serangan OPT Biasanya dikeliling itu ada bunga-bunga Yang bisa menangkap serangan dari OPT Seperti mungkin hiromisa juga ya Ada bunga, nanti kita bisa lihat selanjutnya Jadi kita masih bahas mengenai Modifikasi lingkungan Modifikasi lingkungan yang sumbernya dari Litbang Kita lihat yang lain Nah ini juga ada modifikasi lingkungan yaitu Dengan cara pengapuran Kemasaman tanah untuk tanaman bawang merah dan cabai merah Pada pH 5,6 sampai 6,5 ya Jika pH tanah kurang dari kisaran angka tersebut Dapat dilakukan pengapuran menggunakan dolomit Atau keketan yang dilakukan minimal Satu bulan sebelum sumber tanam Nah itu juga menjadi pengapuran adalah menjadi Bagian dari modifikasi lingkungan Kita lihat yang lain lagi Nah ini contoh-contoh pH tanah yang sesuai dengan kebutuhan Oh iya ada kebutuhan kapur ya Jika pH tanah misalnya Di bawah 6 Di bawah 6 ya pH tanah misalnya 5,5 Itu kebutuhan kapurnya itu lumayan tinggi ya 5,8 ton per hektare Kemudian pH tanah 4,5 atau 4 Itu membutuhkan kebutuhan kapurnya itu 13 ton per hektare Berarti makin rendah pH-nya makin tinggi kebutuhan kapurnya Makin tinggi kebutuhan kapurnya Oke kita lanjut Ada juga modifikasinya jenjangan jarak tanam Oh iya ini masih seputar modifikasi lingkungan Yaitu jarak tanam Kalau yang digambarkan disini adalah 50 cm x 60 cm ya Atau 40 cm x 70 cm Ini rekomendasi dari lintang Jarak tanam cabai merah Cabai merah Oke terus kita lihat lagi yang lain Ada ini perlakuan benih om Tadi kan modifikasi lingkungan Perlakuan benih ya ini juga penting Coba Jadi penyamayan biasanya dilakukan dalam rumah kasar Oke Media persemayan terdiri dari campuran tanah halus dan pupuk kandang Biarnya 1 banding 1 yang telah dikukus dengan uap air panas selama 4 jam Oke Sebelum semai benih cabai direndam dulu dalam air hangat selama 30 menit Dengan larutan fungisida yang direkomendasikan oleh Litbang adalah Propamokab hidroklorida selama kurang lebih 5 menit Ini untuk mencegah penyakitnya mungkin om ya Lalu ditiriskan dan langsung disemai Terus untuk menekan serangan kutu kubul terhadap bibi cabai Dilakukan penyiraman larutan insikisida Tiametoxam Ini untuk hamanyal Oke kita lihat yang lain Masih perlakuan tanam Tapi Sahabat Om Tani Nanti juga kita akan bahas mengenai Hamadan penyakit ya Dan solusinya Tapi kita coba lihat dulu ini Jika ditemukan urat atau orang-orang Maka lahan diberi perlakuan dengan insikisida ya Ini yang gitu ya Yang ulat-ulat tanah ya Ulat tanah Ulat tanah kan yang biasa kalau pas baru tanam Terus diganggu ya Diganggu sih Dipotong bagian Orang banyak bilang Orang-orang Gak tau sahabat Om Tani disana Sebutannya apa Orang-orang atau Ada orang-orang Ada juga ulat tanah Nanti kita perlihatkan Nanti dilihat dari Slide ini Contohnya ya Seperti apa Apakah ini betul ada di Bahkan ada Jangkrik Jangkrik Macam-macam Ini sebetulnya Dilakukan untuk Kalau saya lihat Yang ini ada Orang-orang Om Ada ulat tanah Ada uret Yang jangkrik ini Saya baru lihat Jadi ini Intinya adalah Perlakuan tanah Nah biasanya diberikan Insek Sebelum ditanam Atau pada saat Kita meratakan tanah Itu bisa disamplot Dengan insektisida Saya lihat disini Yang direkomendasikan Insektisida berbahan aktif Vipronil Dan beberapa pengalaman petani Menggunakan Lambda Kalau yang Pernah kita lihat Itu Vipronil Itu bisa dengan Apronil Atau aponil Apronil Atau aponil Ada lambda Selotrin Merek brandnya Ada Alanda 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 Di Kayak di Pasaman Barat Kalau gak salah Banyak pakai Di Garut juga Pake Alanda Ini Oke Perlakuan tanah Lanjut Mas Om Ya Perlakuan tanah Ini untuk Daerah-daerah endemi Serangan penyakit Layu bakteri Atau layu pusarium Lahan diberi perlakuan Dengan Bakterisida Jadi Ini mungkin Tidak seluruh Area bisa Menggunakan Seperti ini Ini hanya daerah-daerah endemi Yang kira-kira Setiap musim Kita melihat Tanaman itu Karena kan Tanaman itu Tiba-tiba layu Satu pohon Itu namanya Ada layu bakteri Ada layu pusarium Jadi perbedaannya Kalau layu pusarium Sama layu bakteri Kalau layu pusarium Disebabkan oleh Jawa Itu khusus ini Kayaknya kita perlu Pembahasa Lebih Lebih dalam lagi Di selanjutnya Oke Pemasangan Perangkap OPT Ini Banyak ditemukan Di Beberapa Daerah Ini Kalau misalnya Sarangannya Belum begitu Menuas Masih diambang kendali Mungkin dengan cara ini Sebagai preventif Bisa dilakukan Oke Jadi ini Kita lihat yang lain Apalagi Ada pengendalian sumber daya Nah ini juga penting Kadang-kadang petani itu Tidak Memahami bahwa Ada Sumber daya hayati Yang Yang perlu Diselamatkan Teman kita Di lahan gitu Ini saya rasa Kalau Petani-petani Mengikuti pola Atau Semacam SLPHT Yang Dikembangkan Selama ini Pasti ngertilah ini Musuh-musuh alami Maksimal Beberapa musuh alami penting Seperti Para Sitoe Predator Dan Cendawan Entomatogen Ketaui dapat Menekan Serangan OPT Pada Tanaman Cabe Jadi Serangga-serangga ini Sebenarnya Adalah Temannya Cabe-cabean Yang berarti Oke Kita lihat Lagi Ini Masih Kita Di Ini Di Seputaran Dari Lidbang Jadi Ini Pengendalian Secara Preventif Dari Kalau Teman-teman Om Tani Mau melihat Literatur Lebih jelas Mengenai Informasi Dari Lidbang Ini Juga Bisa Dibuka Nanti Kita Kirimkan Di link Deskripsi Bisa Bisa Dilihat Langsung Sayang Mumpung Lagi Cabe Lagi Bagus Perlu Dirawat Baik-baik Ada Tanaman Sekarang Dapat Lagi Dipelihara Dengan Baik Ini Bunga-bunga Yang saya Bilang Yang ditanam Oh Ya Ini Supaya Sebagai Biopesticide Jadi Ada Serai Wangi Babadotan Kirinyu Tagetes Mindi Dan Tanaman Ini Dianggap Efektif Mengendalikan OPT Cabai Jadi Ketika Masih Di bawah Mengendali Sebagai Usaha Preventif Oke Nah Ini Yang Penyemprotan Fungisida Secara Preventif Tadi Kalau Biopesticide Sekarang Mungkin Ini Fungisida Sintetik Ya Lebih Kepada Penyakit Penyakit Tanaman Penyakit Tanaman Berdasarkan Prinsip Pencegahan Atau Preventif Bukan Menunggu Sampai Timbulnya Gejala Serangan Atau Kuratin Strategi Ini Tampak Agak Berbeda Dengan Prinsip Pengendalian Ama Yang Menghancurkan Agar Dilakukan Pengamatan Terlebih Dahulu Sebelum Dilakukan Tindakan Pengendalian Menggunakan Pesosida Strategi Ini Juga Terbukti Memperkecil Risiko Kegalkalan Panen Jadi Kalau Tanaman Kita Sudah Memang Sudah Terbiasa Ada Serangan Penyakit Lebih Baik Dicegah Dicegah Dari awal Agar Tidak Menyebar Ke Tanaman Selanjutnya Masih Penyemprotan Pungisida Secara Preventif Untuk Mencegah Serangan Penyakit Busu Buah Antraknos Pada Tanaman Cabe Nanti Kita Dilakukan Penyemprotan Pungisida Ya Kita Baca Label Label Yang Ada Di Pasaran Yang Terdaftar Untuk Mengendalikan Antraknos Saya Kira Kalau Petani Petani Atau Sahabat Om Tani Yang Sudah Ngerti Baca Label Karena Produk Produk Yang Tepat Untuk Mengendalikan Antraknos Nah Jangan Menggunakan Pungisida Taman Yang Terserang Penyakit Busu Buah Karena Memperparah Serangan Ini Benar Kadang Kadang Petani Sudah Terkena Baru Obat Apa Kita Ulang Kalau Misalnya Terkena Penyakit Antraknos Terus Datang Ke Toko Beli Produk Yang Untuk Busu Buah Atau Pitop Tora Benar Sebuah Atraknos Atraknos Yang Menggunakan Pungisida Tersebut Jika Pertanaman Cabai Sudah Terserang Oleh Penyakit Busu Buah Karena Akan Memperparah Serangannya Jadi Pungisida Yang Untuk Antraknos Jangan Digunakan Untuk Pungisida Yang Untuk Busu Buah Kan Gini Maksud Karena Jika digunakan Dia akan Memperparah Serangannya Mudah Saya tidak Salah Nanti Kita Lihat Ini Saya hanya Baca Dari Saya ulang Untuk Mencegah Serangan Penyakit Busuk Buah Antraknos Pada Tanaman Cabai Dilakukan Penyemprotan Pungisida Yang Tentu Yang Sesuai Dengan Rekomendasi Yang Terdaftar Pada Label Produk Itu Caranya Gimana Tanaman Cabai Berbunga Dengan Interval Satu Minggu Nah Ada Satu Yang Kedua Jangan Menggunakan Pungisida Tersebut Jika Pertanaman Cabai Sudah Terserang Oleh Penyakit Busu Buah Kenakan Memperparah Serangannya Oke Ini Oh ya Pergiliran Pungisida Untuk Mengendalikan Penyakit Pada Tanaman Cabai Silahkan Baca Sendiri Para Pemirsa Selamat Om Tani Sekarang Ini kan Peraturan Pemerintah Di label Itu Harus Mencantumkan Cara Kerja Di Tiap Label Ada M1 Sampai M9 Itu Dengan Cara Kerjanya Jadi Pestisida Yang Terdaftar Dia Wajib Mencantumkan Cara Kerja Jadi Masing-masing Badan Jadi Ternyata Penyakit 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 Yang Ada Di Tanaman Cabai Ini Ada Bercak Daun Kemudian Bercak Daun Alternaria Kemudian Busuk Daun Pitotora Kemudian Embun Tepung Busuk Buah Antraknos Ya Itulah Penyakit Penyakit Yang 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 Ada Di Pada Tanaman Cabai Oke Oh Ini Beberapa Fungisida Bahan Aktif Yang Direkomendasikan Oleh Litang Oke Jadi Yang Teratas Disini Ada Azoxistrobin Jadi Kita Lihat Ini Ada Beberapa Bahan Aktif Silahkan Lihat Satu Persatu Ada Azoxistrobin Ada Dipenoconazol Kemudian Ada Azoxistrobin Dipenoconazol Klorotalonil Kemudian Ada Lagi Yang Mix Kemudian Ada Mangkosep Kemudian Simoxanil Kemudian Ada Shazofamid Simoxanil Dan Mangkosep Nanti Kita Akan Fokus Bahas Tentang Aksostrobin Mengenai Penggunaan Aksostrobin Karena Saya Lihat Ini Bagian Bagian Paling Atas Dia Termasuk Bintang 3 Plus 3 Untuk Plus 3 Untuk Bercak Daun Alternaria Tapi Tidak Bagus Untuk Busuk Daun Pitoptora Preventif Ataupun Kuratif Tapi Kita Nanti Akan Bahas Aksostrobin Lebih Dalam Karena Yang Itu Rata-rata Ya Mangkosep Rata-rata Petani Sudah Kenal Sudah Sudah Paham Asostrobin Plus Dipenokonazol Juga Rasanya Ternyata Asostrobin Plus Dipenokonazol Dibanding Dengan Asostrobin Itu Hampir Sama Mirip Disini Sama Untuk Alternaria Tapi Untuk Pitoptora Agak Kurang Yang Agak Kurang Itu Hanya Kalau Misalnya Hanya Dipenokonazol Tapi Ini Bicara Tentang Bercak Daun Atau Ini Masih Seputar Dari Litbang Yang Direkomendasikan Oleh Litbang Oke Terus Oke Fungisida Secara Preventive Ini Masih Membahas Yang Tadi Jadi Masih Jenis-jenis Ini 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 Masih 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 Sambungan Dari Bahan-Bahan Aktif Sekarang Ke Hama Pengendalian OPT Secara Kuratif Dapat Dilakukan Jika Populasi Hama Atau Intensitas Serangannya Telah Mencapai Nilai Ambang Kendali Kuratif Itu Berarti Setelah Ada Serangan Baru Kita Kita Kendalikan Lebih Berlaku Kepada Hama Ambang Pengendalian Tingkat Populasi Hama Atau Intensitas Serangan Yang Jika Tidak Dikendalikan Akan Menimbulkan Kerugian Ini Beberapa Ambang Kendali Yang Telah Dirilis Oleh Litbang Mulai Dari Trips Kutu Daun Nolak Ngorok Daun Ulat Gerayak Dan Tungau Jadi Kalau Dicabai Itu Di Trips Itu Sepuluh Nimfa Perdaun Sudah Harus Dikendalikan Kutu Daun 0,7 Berarti Satu Ekor Ketamu Sudah Dikendalikan Artinya Kutu Daun Ini Wajib Dikendalikan Asalkan Ini Nanti Kutu Daun Dan Trips Ini Kita Akan Bahas Lebih Dalam Lewat Aja Dulu Nonton Sampai Habis Ya Sampai Habis Ya Oke Sahabat Ontani Di Seluruh Indonesia Petani Cabai Terutama Tadi Kita Sudah Banyak Bahas Tentang Bagaimana Hama Dan Penyakit Dan Masalah Masalah Yang Di Hadapi Oleh Para Petani Baik Permodalan Kemudian Ketersediaan Lahan Kemudian Sarana Pasarana Sarana Dan Prasarana Hargana Itu Nah Tapi Kali Ini Kita Akan Bahas Fokus Bicara Tentang Satu Aspek Ya Itu Kali Ini Om Tani Akan Bahas Satu Aspek Dari Beberapa Masalah Yang Dihadapi Petani Cabai Yaitu Teknik Pengendalian Hama Dan Penyakit Pada Tanaman Cabai Pada Video Sebelumnya Om Tani Sudah Membahas Tentang Cara Penyemprotan Dan Pengaplikasian Pesisida Bisa Dibuka Di Youtube Video Sebelumnya Penyemprotan Dan Pengaplikasian Pesisida Pada Tanaman Dengan Benar Serta Bahkan Kita Bahas Sampai Kalibrasi Pesisida Oleh Para Narasumber Kemudian Sekarang Kita Fokus Masalah OPT Atau Organisme Pengganggu Tanaman Atau Juga Biasa Disebut Organisme Pengganggu Tumbuhan Dan Produk-produk Solusinya Berapa Masalah OPT Pada Tanaman Cabai Nah Ini Dia Kita Mulai Dari Hama Jadi Ada Kutu Daun Kutu Daun Ini Gejalanya Seperti Ini Di Foto Jadi Penyebabnya Kutu Daun Ini Bahasa Latinnya Apis Cosipi Ada Juga Yang Mijus Specike Ini Bahasa Latin Oh Ya Ini Ada Tanaman Cabai Itu Cabai Cabai Cabian Ini Jadi Gejala Secara Spesifiknya Daun Yang Diserang Akan Mengkerut Mengkeriting Dan Juga Melingkar Seperti Pada Gambar Jadi Menyebabkan Pertumbuhan Tanaman Terhambat Dan Tanaman Menjadi Cardilon Jadi Dan Juga Kutu Daun Ini Berperan Juga Sebagai Faktor Atau Pembawa Virus Seperti Contohnya Papaya Ringspot Virus Watermelon Mosaic Virus Dan Yang terkenal CMV Kakamber Mosaic Virus Yang Sumber Inokulum Tanamannya Adalah Solanaceae Jenisnya Cara Penyebarnya Pun Juga Unik Dengan Angin Kemudian Terbawa Oleh Tangan Tangan Pekerja Ini Mirip Dengan Koron Faktor Pemicunya Berarti Bisa Dengan Cuaca Kering Tidak Banyak Hujan Dan Panas 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 Oke Ada Juga Jenis Pengusuh Pengesupply Ini Ada Trips Trips Ini Bahasa latinnya Jenis Trips Palmi Ada Skirtop Trips Dursalis Jadi Gejala serangan Yang paling khas Dari serangan Trips Ini Adalah Ditandai Dengan Adanya Bercak Keperak Perakan Jadi Lebih Silver Daun Yang terserang Berubah Warna Menjadi Coklat Tembaga Mengkeriting Atau Mengeriput Dan Akhirnya Mati Dan Ini Ya Faktor Penyakit Virus Mosaic Dan Virus Keriting Disebarkan oleh Angin Dan Tangan Pekerja Mirip-mirip Tadi Kutu-kutuan Oke Kemudian Dia Juga Salah Satu Sumbernya Juga Bisa Dari Gulma Kemudian Apalagi Banyak Terjadi Jika Curah Hujan Oh Curah Hujan Sedikit Atau Dalam Kondisi Panas Kemarau Muncul Trips Selanjutnya Ada Tunggau Tunggau Ini Bahasa Latin Polifagus Torsanemus Jadi Dia Genjala Khasnya Yang Seperti Pada Gambar Menyerang Daun Yang Muda Jadi Tunggau Ini Suka Daun Muda Dengan Cara Mengisap Cairan Tanaman Dan Menyebabkan Kerusakan Sehingga Terjadi Abnormal Tanamannya Dan Perubahan Warna Daun Menebal Sehingga Warnanya Menjadi Tembaga Atau Kecoklatan Daun Biasanya Kalau Kena Tunggau Ini Kaku Dan Juga Melengkung Kebawah Kalau Tadi Kena Krips Atau Koto Daun Keatas Kalau Tunggau Ini Melengkung Kebawah Menyusut Dan Keriting Sehingga Tunas Dan Bunganya Berguguran Hampir Sama 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 Angin Atau Tangan Pekerja Maksudnya Tangan Pekerja Ini Kalau Adanya Masuk Metik Metik Ada Yang Biasanya Dia Iket Om Karena Tanaman Cabai Ini Kan Ada Yang Tinggi Dia Biasa Ikat Tanam Atau Di Pangkas Supaya Ini Hampir Kutu-kutuan Atau Tunggau Ini Juga Terjadi Di Musim Kering Populasinya Menikah Jika Terlalu Banyak Menggunakan Pesisida Atau Kupul Daun Yang Mengandung Belera Ini Foto Dari Mana Kita Ambil Jala Sarangan Tunggau Foto Sepat 2004 Sumber Nah Ini 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 Juga Perlu Ini Hanya Salah Satu Salah Satu Produk Yang Bisa Digunakan Untuk Mengendalikan Apa Mengendalikan Terdaftar Di Hamatrip Dan Kutu Daun Sama Kutu Daun Yaitu Merk Akosu 100 SC Kemudian Aplikasinya Yaitu Untuk Tangki 15 Liter Tipe Nozzle Lubang 4 Nah Bicara Nozzle Bisa Dibuka Lagi Ya Penyemprotan Sebelumnya Yaitu Menggunakan Nozzle 4 Dengan Cara Penyemprotan Berkabut Usahakan Penyemprotan Ini Dilakukan Saat Tidak Terdapat Sinar Matahari Yang Terlalu Trick Ya Untuk Mengenai Cara Penyemprotan Seperti Yang Saya Bila Tadi Bisa Dilihat Di Channel Youtube Om Tadi Sebelumnya Terus Kita Lihat Lagi Yang Lagi Yang Lain Ada Kutu Kumbul Om Saya Ulang Dulu Ini Akosu 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 Ini Untuk Tadi Trip Sambatung Tunggau Klor Pian Apir Oke Formulasi SC C Oke Selanjutnya Ada Kutu Kebul Nah Ini Kutu Kebul Ini Hampir Hampir Dibilang Ini Hama Wajib Di Tanaman Cabai Tiap Musim Pasti Ada Persoalannya Kadang-kadang Petani Itu Bingunya Ketika Sudah Menjadi Virus Kuning Ini Gambarnya Dari Ini Gejala Penyakitnya Ini Adalah Pada Cabai Besar Siapa Ini Mungkin Sumber Oh Ya Jadi Ini Yang Virus Kuningnya Ini Yang Berbahaya Tapi Cara Pengendaliannya Ya Harus Dimulai Dari Pengendalian Kutu Kebul Sahabat Tontani Tentu Sering Melihat Ini Kutu Kebul Yang Sudah Di Perbesarkan Gejala Sarangannya Pada Daun Berupa Bercak Nekrotik Disebabkan Oleh Rusaknya Sel-sel Dan Jaringan Daun Dapat Menularkan Virus Ketanaman Yang Yang Sehat Jadi Sebagai Faktor Virus Dan Sama Ya Penyebarannya Juga Disebabkan Oleh Angin Atau Tangan Pekerja Oke Sumber Tanaman Juga Dari Tanaman Famili Solanasia Jadi Famili Ini Seperti Contohnya Kayak Cabai Tomat Terus Punya Daun Daun Ini Lebar Dan Umumnya Juga Musimnya Hampir Sama Seperti Tadi Kutu Trips Tunggau Jadi Banyak Terjadi Pada Musim Kering Jadi Areanya Biasanya Ternaungi Oleh Pohon Pohon Populasinya Meningkat Jika Terlalu Banyak Menggunakan Pesisida Atau Pohon Yang Mengandung Blerang Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Oleh Sahabat Om Tani Bahwa Banyak Terjadi Pada Musim Kering Area Ternaungi Jadi Kalau Di Daerah Situ Banyak Ternaungi Oleh Pohon Atau Tanaman Lain Jika Terlalu Banyak Menggunakan Pesisida Atau Pupuk Juga Akan Terjadi Peningkatan Teranggan Mengandung Blerang Jadi Ini Juga Kadang Kadang Petani Dia Karena Melihat Kuning Ya Paling Dipupuk Padahal Penyakit Harusnya Dikendalikan Dululah Penyakitnya Oke Lanjut Nah Ini Pengendalian Ini Ada Merak Agus Jadi Ada Sahabat Tantani Yang Nama Agus Maaf Ya Ini Kita Ambil Merak Agus Agus Ini Solusi Yang Kita Tawarkan Ini Salah Satu Produk Yang Bisa Digunakan Untuk Kutu Kebul Spesialis Kutu Kebul Dia Kita Kutu Kebul Jadi Memang Dia Terdaftar Untuk Kutu Kebul Termasuk Juga Tunggau Bahan Aktifnya Dia Tion Tioron Oke Cukup Tinggi Om Jadi 500 SC Atau 500 Gram Per Liter Berarti Ini 50% Dari Ini Bahan Aktif Semua Oke Berarti Dia Untuk Kutu Kebul Dan Tunggau Tunggau Dan Kocin Terutama Di Kutu Kebul Kutu Kocin Kocin Rasinya Pun Cukup Irit 10 Mili Per 15 Liter Air Saya Banyak Dapat Informasi Dari Beberapa Kota Dicari Memang Sudah Menggunakan Kutu Kebul Tapi Untuk Pirus Kuning Untuk Menghentikan Penyebaran Pirus Kuning Perlu Dikendalikan Kutu Kebul 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 Menyebarkan Sebagai Vektor Untuk Penyebaran Penyakit Jadi Mungkin Analoginya Seperti Kalau Di Manusia Penyakit Demang Berdarah Nyamuk Jadi Yang Dikendalikan Ini adalah Nyamuknya Dulu Kita Kendalikan Supaya Tidak Terkena Penyakit Demang Berdarah Kemudian Jika Ditemukan Hama Selain Kutu Kebul Dapat Dimix Dengan Insektisida Yang Lain Juga Tetapi Pastikan Pastikan Bahwa Insektisida Yang Dicampurkan Adalah Insektisida Yang Sudah Terekomendasi Juga Untuk Mengendalikan Hama Yang Ada Pada Tanaman Dan Akan Lebih Bagus Jika Dilakukan Secara Alternasi Tujuannya Adalah Seperti Yang Kita Bahas Di Awal Bahwa Petani Banyak Menggunakan Campur Mencampur Akhirnya Justru Akan Meningkatkan Kekebalan Resistensi Terhadap Hama Pesisida Atau Terhadap Hama Jadi Penggunaan Secara Alternasi Juga Akan Mencegah Kekebalan Hama Dengan Cepat Dan Juga Hindari Embun Pada Saat Aplikasi Kalau Itu Cara Penyemrotal Ya Awal Biasa Sekarang Penyakit Cabai Itu Virus Kuning Namanya Oh Ya Bener 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 Penyakit Kutu Kebul Sama Trip Oke Dikendalikan Biasa Sama Produk Apa Pak Saya Pak Produk Arvesia Yang Namanya Agus Sama Azin Kalau Kutu Kebul Biasanya Pakai Agus Agus Nonton Sampai Abis Ya Sampai Abis Ya Oke Ada Ulat Buah Cabai Ulat Buah Cabai Atau Ada Petani Yang Bilang Ulat Bor Karena Mungkin Keserangannya Seperti Ngebor Ya Seperti Ngebor Ada Nyebut Ulat Inul Karena Ngebor Kayak Inul Nah Ini Penyebabnya Adalah Hama Helicoverpa Ada Yang Dileng Helicoverpa Amigira Ini Disebut Ulat Bor Jadi Biasanya Menyerang Cabai Pada Saat Masih Berwarna Hijau Hingga Pada Saat Cabai Masak Ulat Menyerang Cabai Dengan Cara Mengebor Dan Masuk Kedalam Buah Cabai Akibat Cabai Menjadi Rusak Sehingga Tidak Bisa Dijual Jadi Bolong Agak Mirip Mungkin Serangannya Dengan Alat Buah Ini Gak Ada Kaitannya Dengan Nginul Kalau Nginul Lain 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 Ini Ulat Ngebor Kenapa Disebut Ngebor Karena Ngebor Masuk Kedalam Nah Ini Solusinya Oke Jangan Khawatir Ulat Bor Tadi Itu Ini Juga Belum Lama Sebetulnya Hamur Ini Baru Dua Tahun Terakhir Baru 2019 Pertama Di Launching Itu Memang Langsung Didaftar Di Tanaman Cabai Tomat Dan Jagung Jagung Baru 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 2020 Ini Ya Kenapa Didaftar Di Jagung Karena Masalah Yang Terjadi Di Jagung Selama Ini Kan Ada Ulat FAW Jadi Dia Produk Terakhir Sudah Kemarin Dibahas FHW Tetapi Untuk Ulat Bor Tadi Bisa Kita Gunakan Dengan Merek Amuron Ini Sudah Tersedia Di Toko Tokonya Jadi Dia Ada Dua Bahan Aktif Om Hexaflumuron Sama Emamectinbenzoid Nah Jadi Hexaflumuron Ini Diklaim Bisa Mengendalikan Telur Dari Ulat Sedangkan Emamectinbenzoid Kita Tahu Dia Bisa Mengendalikan Ulat Biasanya Disebut Ulat Penggerek Polong Oke Mengenai Tengki Dan Lain-lainnya Ya Sama Aja Kebiasaan Petani Yaitu Tengki Inspire Atau 15 Liter Dengan Tipe Nose Lubang Keempat Sih Kalau Bisa Rekomendasi Kita Dengan Penyemprotan Yang Halus Oke Lanjut Tadi Nyambung Ya Ketaya Virus Kuning Virus Kuning Ini Yang Kalau Sudah Parah Seperti Ini Jadi Bukan Cuma Tanaman Cade Bisa Diserang Gulma Gulma Yang Ada Di Sekitarnya Pun Yang Daun Lebar Juga Bisa Diserang Oleh Virus Kuning Jadi Dia Lewat Kutukabul Ini Faktor Jadi Tanam Pemicunya Mulai Terserang Sejak Pembibitan Memang Pemicunya Kutukabul Banyak Terjadi Di musim Kemarau Jadi Ketika Populasi Kutukabul Tinggi Ini Biasa Terjadi Di Musim Kemarau Lanjut Ada Rebah Semai Atau Busuk Batang Atau Pitop Tora Ini Penyebabnya Cendawan Atau Jabur Pitop Tora Kapsiki Oke Jadi Sumbernya Biasanya Kalau Pitop Tora Itu Awalnya Ada Di Dalam Tanah Atau Mungkin Bisa Menjadi Pemicunya Adalah Pupuk nitrogen Yang Terlalu Tinggi Kemudian Pupuk kandang Tidak matang Apa nih Maksudnya Tidak matang Biasanya Pupuk kandang Itu kan Dia Sebelum Di aplikasikan Dimatangkan Dulu Jadi Kalau Misalkan Dia Tidak matang Dia terlalu Panas Dan akhirnya Bukan Pupuk kandang Yang langsung Dari Jatuh Yang Wancrot Bukan Biasanya Dia Dipatangkan Dulu Entah-entah Punya Sapi Langsung Dipasangkan Tongan Baru Keturan Ayam Yang Dipakai Untuk Kupuk kandang Kemudian Sebelumnya Lahan Ditanam Cabai Atau Timun Oh Jadi Dia Biasanya Cabai 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 Lagi Cabai Karena Biasanya Harganya Lagi Tinggi Kembali Lagi Tadi Dari Petunjuk Dari Awal Dari Lidbang Bahwa Dilakukan Pergiliran Tanaman Atau Pergantian Tanaman Jadi Jangan Oh Biasanya Ini Akan Terjadi Jika Sebelumnya Tanam Cabai Terus Setelah Cabai Lagi Cabai Timun Karena Dia Masih Satu Family Cabai Timun Biasanya Banyak Lakukan Di Daerah Banten Lanjut Ke Layupusarium Nah Ini Tadi Yang Kita Bahas Di Awal Layupusarium Tanah Tadi Tidak Tidak Sebetulnya Masalah Masalah Besar Bagi Petani Cabai Tanah Dan Sisa Tanaman Sakit Banyak Sebetulnya Perolak Untuk Ini Untuk Layupusarium Tetapi Yang Paling Penting Disini Adalah Kita Mengikuti Tadi Lahan Yang Bagus Kemudian Pembersihan Yang Bagus Tadi Modifikasi Lahan Yang Dibilang Di Awal Atau Mungkin Tanah Kekurangan Kalsium Jadi Perlu Ditambah Pemupukan Yang Sifatnya Kalsium Jadi Unsur Mikro Kalau Unsur Makro Tadi Dipupuk Kandang Sekarang Unsur Mikro Yang Bisa Ditambahkan Oke Ini Ada Layup Bakteri Tadi Kalau Layupusarium Disebabkan Jamur Kalau Ini Layup Bakteri Disebabkan Bakteri Lastonia Solanacearum Ini Biasanya Perbedaannya Sama-sama Layup Cuman Perbedaannya Kalau Layupusarium Ketika Dicabut Dipotong Batangnya Dikas Di Air Tidak Terdapat Lendir Kalau Layup Bakteri Ketika Dicabut Dipotong Bagian Batangnya Dikasih ke air Terdapat Lendir Nah ini yang Membedakan Layupusarium Dengan Layup Bakteri Atau mungkin Ini juga Bisa terjadi Karena Sebelumnya Itu Lahan Ditanami Dengan Tembakau Terong Tomat Atau Cabai Cabai Jadi Masih Satu Family Terus Lanjut Ini juga Antraknos Atau Orang Bilang Ada yang Nyebut Patek Patek Nah ini Penyebabnya Collectrotikum Rapsikib Penyebabnya Sumbernya Benih Dan Sisa Tanamannya Sakit Cara Pendularannya Juga Dia Dengan Percikan Air Apa Maksudnya Percikan Air Droplet 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 Yang Sudah Bisa Hujan Bisa Angi Angan Jadi Ada Percikan Dari Sarangan Ini Kemudian Berpindah Ke Kanamanian Sehat Dia Akan Ikut Terseran Juga Ini Mirip Corona Bisa Dengan Hujan Angin Atau Tangan Pemetik Buah Ada Kaitannya Dengan Tadi Bahwa Memang Penyebaran Penyakit Ini Bisa Disebabkan Oleh Angin Dan Juga Oleh Tangan Pekerja Ya Maksudnya Ini Oke Pemicu Perkembangannya Juga Pemilihan Benih Yang Tidak Sehat Kondisi Tajuk Terlalu Lembab Kondisi Terlalu Lembab Ini Maksudnya Tajuk Itu Naungan Mungkin Apa Tajuk Itu Ya Terlalu Tinggi Kemudian Tanah Kekurangan Kalusium Sama Aja Untuk Yang Percikan Air Ini Mungkin Begini Om Kadang Kadang Petari Itu Di Daerah Dataran Tinggi Hortikultura Menyemprotnya Pake Yang Drem Itu Jadi Disemprot Secara Mesin Itu Jadi Ya Tidak Tidak Tahun Tadi Nyemprotannya Ini Lebih Spesifik Kepada Sasaran Yang Kita Sasaran Atau Kalau Perlu Yang Sudah Terseran Begini Dicabut Lebih Aman Supaya Tidak Merusak Yang Sayang Tetapi Yang Begini Pun Laku Sekarang Ya Karena Harga Lagi Bagus Ada Harganya Ini Sekarang Kalau Dijedi Sample Kemarin Coba Jalan Di Pasar Modern Juga Oke Ini Ada Bercak Daun Carkospora Ini Juga Oh Ini Yang Ada Salah Satu Petani Yang Sudah Sudah Berhasil Menggunakan Menggunakan Pesisida Dengan Menghindari Ini Itu Apa Ya Petani Dari Tasik Malaya Sudah Menggunakan Bercak Daun Oke Kita Lihat Yang Lain Apalagi Solusinya Untuk Tadi Kalau Kami Bisa Merekomendasi Ini 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 Yang Kita Sebut Di Awal Bahwa Bahan Aktif Yang Direkomendasikan Azoxyistrobin Tanpa Campuran Jadi Dia Azoxyistrobin Tok Sehingga Dia Bisa Lebih Fokus Untuk Mengendalikan Penyakit Ini Apa Namanya Antraknos Atau Patek Patek Orang Bilang Patek Gak Tau Patek Ini Di Jawa Atau Di Jawa Kalau Di Daerah Sumatera Barat Jangan Nyebut Patek Bahaya Kalau Nyebut Patek Di Sumatera Barat Oke Jadi Ini Salah Satu Solusinya Jadi Dia Bahan Aktifnya Azoxyistrobin Tadi Kita Bahas Bahwa Salah Satu Bahan Aktif Yang Direkomendasikan Untuk Mengendalikan Apa Tadi Patek Patek Yaitu Azoxyistrobin Gak Tau Ya Patek Ini Hanya Di Jawa Atau Di Sumatera Atau Di Sulawesi Sebutnya Apa Kalau Beda 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 Daun Ataupun Dibuat Langsung Yang Collectroticum Capsiki Penyebab Jamur Nama Jamurnya Salah Satu Petani Dari Tasik Sudah Sudah Menggunakan Sudah Menggunakan Produk Ini Untuk Mengatasi Antraknos Antraknos Oke Dan Dia Direkomendasikan Oleh Litbang Sebagai Pengendalian Preventif Om Tadi Yang Kita Lihat Di Bintang Tiga Salah Satu Yang Direkomendasikan Oke Untuk Pateknya Tanggol Pateknya Dari Anggol Juga Pakai Amotan Oke Sahabat Tani Nanti Kita Akan Coba Lagi Menelusuri Beberapa Pengalaman Pengalaman Petani Yang Sudah Berhasil Dan Tanaman Yang Masih Ada Sekarang Tolong Dirawat Lihat Mumpul Lagi Harganya Harganya Lagi Bagus Masih Konsumen Di Level Perkotaan Juga Masih Senang Makanan Pedas Dan Pasti Juga Dan Memang Cabai Ini Banyak Diminati Orang Di Warung Di Restoran Di Rumah Tangga Juga 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 Rasanya Rasanya Kalau Makan Cabai Rasanya Gak Ada Sambal Kurang Orang Indonesia Tapi Itulah Semacam Sukacita Petani Cabai Untuk Saat Ini Dengan Harga Yang Lagi Bagus Lagi Bagus Harga Cabai Untuk Saat Ini Untuk Saat Ini Saya Dengar Seperti Minggu Kemarin 40 Semoga Bapak Bapak Tani Sahabat Tani Di Seluruh Indonesia Dapat Menikmati Hasil Cabai Yang Bagus Dan Video Atau Tayangan Yang Kita Sampaikan Ini Membantu Jika Ada Yang Ingin Bertanya Silahkan Saja Langsung Di Kolom Komentar Di Kolom Komentar Insya Kita Akan Bahas Dan Memahas Mungkin Tidak Sempurna Penyampaian Kita Dan Saya Yakin Sahabat Om Tani Banyak Lebih Berpengalaman Untuk Tanam Cabai Kami Hanya Menyampaikan Beberapa Hal Dari Sumber Literatur Yang Terpercaya Jadi Kita Hanya Membahas Saja Yang Kami Sebut Bahwa Sesi Sesi Hama Sesi Hama Yaitu Hanya Membahas Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima 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 Terima